Ini kertinya mantis sih, Pak. Meluasnya persebaran virus corona ini bermula dari kegiatan kerja bakti yang dilakukan warga Jalan JA Suprapto, Gang 1B, RT11, RW2, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang membuat 12 warga terpapar COVID-19. Untuk mencegah persebaran virus terus meluas, tracing pun dilakukan. Sebanyak 34 warga yang memiliki kontak erat langsung menjalani swab antigen di Pruskesmas Rampal, Celaket sejak Kamis pagi. Hasilnya, 3 warga diketahui juga terpapar COVID-19 dan langsung menjalani isolasi mandiri. Sehingga, total ada 15 warga dari 7 KK yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pihak RT langsung melakukan lockdown lokal. Selain warga RT setempat, dilarang masuk. Sejumlah warga pun ditempatkan di pintu masuk permukiman padat penduduk ini untuk bergotong royong mulai dari melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala serta mengawasi ketat akses keluar masuk warga. Karena 15 warga yang positif menjalani isolasi mandiri, 3 tabung oksigen disiapkan karena beberapa warga positif yang lansia memiliki gejala sesak nafas. Pemantauan dan pemberian logistik makanan juga dilakukan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. 15 warga. Ketaban 3 tadi berarti, Pak? Berarti 18, Pak. 15 seluruh, Pak. Sama yang tadi, swab tadi, 15, Pak tadi. Pak, semuanya isoman atau ada yang dirawat? Isoman semua, Pak. Isoman semua. Gejalanya ringan, Pak. Gejalanya ada yang beberapa yang ini ya. Lansia dengan seruk, kemudian ada yang merasa sesak. Ini tadi kita sediakan yang bikinnya. Tadi juga swab di puskesmas siapa? Siap. Semuanya, Pak? Ada 34 orang, Pak. 34 orang. Yang memiliki kontak terdekat atau gimana, Pak? Ya, sebagian seperti itu. Oke. Pak, kemudian dari hasil swab tadi sudah keluar, Pak? Antigen hasilnya apa? Sudah. Berapa warga, Pak? Dari 34 negara, positifnya 3. Data Satgas COVID-19 Kota Malang sendiri, per 30 Juni, ada 7.066 warga terkonfirmasi positif dengan kasus aktif sebanyak 194. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.